Sekarang gini yang bahaya gini mas ya, coba lah, jangan kita sentimen ya, cuman kita dengan kepala dingin ya, dan kita gak berharap terjadi, tapi kan Tuhan tuh kadang-kadang aneh juga kan, menerapi Indonesia ini kadang-kadang memang gak tau lah ya, tiba-tiba kebanyakan mas ya, kalau sebelum dilantik nih, terjadi sesuatu berhalangan tetap. Presiden? Pokoknya menang Pak, si Sabah, Prabowo, Kibran, ya, udah menang saking senengnya mungkin ya, tiba-tiba berhalangan tetap. So, kita punya seorang presiden yang jadi gubernur aja belum pernah loh Mas, masuk ke wilayah provinsi, politik provinsional, apalagi nasional. Lalu siapa yang sebetulnya, tanpa langsung, ya kan, menderek, tiga kalinya itu terjadi. Jadi namanya indirect tiga kali, itu bisa, ini asinotron yang paling hebat, nah ini, jadi, hal inilah sebetulnya, makanya, wah kalau saya sih, saya akan jagain terus Mas Prabowo, Mas, hati-hati Mas, hati-hati Mas, hati-hati, sampai lima tahun, kalau dia menang, kita lima tahun lah, lu gue temeninnya, wah, gue temenin, wah, jangan sampai terjadi apa-apa. Tapi Prabowo-nya kalau tanya, ase-asee aja sama Jokowi Mas, malah, tambah gemoy, tambah merapan, selalu merasa, pengen, apa ya, mau identifikasi dirinya itu dengan Jokowi. Tentang Pak Prabowo. Saya ada di sini. Ada di sini, Mas Eros sudah ada di sana. Aduh, kayak gitu, aduh lah, tak jumpa, Pak Mas.